Kisah para pendekar dinas Timing jilid tiga tamat. Xiaoya, sudah hampir enam bulan aku mencarimu. Tiga bulan yang lalu aku mendapatkan jejak Xiaoya di sepanjang Sungai Wong Ho. Penduduk dusun di sepanjang Sungai Wong Ho bercerita tentang seorang pendekar yang gambarannya mirip dengan Xiaoya. Mereka bilang kalau bajak Sungai Wong Ho yang sering merampok dan ditakuti oleh para penduduk dusun tewas dibunuh oleh pendekar itu. Aku yakin orang yang membunuh bajak Sungai Wong Ho itu pastilah Xiaoya, anak tanggung dua belasan tahun itu terlihat berseri-seri sambil bercerita panjang lebar di hadapan Itliong Chi yang terus-menerus dipanggil Xiaoya olehnya. Ahu, bagaimana kau tahu kalau aku ada di kota Reja Beiping? Lagipula mengapa engkau meninggalkan Bukicung? Bukankah sudah ku pesan supaya engkau tetap tinggal di dalam dusun untuk melayani Jipehku? Paman, kakak ayah yang kedua, kata Itliong Chi. Aku, aku. Hu, 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 hu. Tiba-tiba anak yang dipanggil Ahu itu menangis terisak-isak. Itliong Chi yang menjadi serba salah dibuatnya, terpaksa memujuk Ahu supaya menghentikan tangisnya dan menceritakan tentang apa yang membuatnya bersedih. Setelah menangis beberapa saat, barulah Ahu berhenti menangis dan mulai berbicara lagi dengan wajahmu. Sejak Tewel Aloya, Chuan pertama, dan Tewel Alohujin, Nyonya pertama, meninggal dunia, seperti yang Xiaoya minta aku ikut dengan Jiloya, Chuan kedua, yang menjadi Bukicung Chu, kepala dusun keluarga Bu, yang baru. Mulailah Ahu menceritakan pengalamannya setahun terakhir sejak berpisah dengan Chuan mudanya itu. Xiaowahu, hu kecil, atau biasa dipanggil Ahu oleh para penghuni Bukicung adalah jongos keluarga Bu yang turun-temurun menjadi kepala dusun Bukicung. Ahu merupakan anak dari Xiaowchui, pelayan wanita yang melayani istri Bukiong yang menjadi Bukicung Chu saat itu. Selain melayani istri kepala dusun, Xiaowchui juga bertugas untuk mengawasi dan mengajak bermain anak-anak Bukicung termasuk Bu Dianlong, keponakan Bukicung yang ikut dengan-dengan TWA pehunya sejak kecil. Pada suatu hari Xiaowchui yang cantik manis itu kedapatan hamil tiga bulan di luar nikah. Hal ini tentu membuat berang Bukicung karena membuat malu keluarga Bu sebagai majikannya. Tadinya Bukicung ingin menjatuhkan hukuman berat karena Xiaowchui tak mau mengakui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Berkat bujukan dan nasihat dari istrinya yang kasihan dan prihatin dengan keadaan Xiaowchui, akhirnya Bukicung mengurungkan niatnya dan memerintahkan Xiaowchui untuk tinggal di belakang rumah kediaman Bukicung tanpa boleh meninggalkan rumah. Xiaowchui meninggal beberapa bulan kemudian setelah melahirkan Ahu dan tetap tutup mulut sampai akhir hayatnya tanpa memberitahu siapa ayah dari anak yang dilahirkannya itu. Karena Xiaowchui sendiri sebatang kereh dan tidak diketahui siapa sesungguhnya ayah Ahu, Bukicung mengambil dan merawat Ahu sejak kecil dan ikut keluarga Bu sebagai pelayan. Sejak Bukicung tewas dalam pertarungan memperebutkan Jitgo Atsiang Pohyiam, bakal serial Jitgo Atsiang Pohyiam, dan istri Bukicung juga meninggal dunia beberapa bulan kemudian akibat terlalu sedih atas kematian suaminya, Ahu ikut dan melayani Budi Anlong sebagai tuan mudanya. Budi Anlong mengikuti petunjuk TWA pehunya dalam mencari pusaka keluarga Bu menemukan kitab lengkap dari Kau Kauat, Teori Ilmu Silat, Pusaka Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi di dalam kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu. Selama dua tahun Ahu ikut di Anlong yang berlatih di dalam kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu dan melayani serta menyediakan makanan bagi tuan mudanya. Selama dua tahun itu pula di Anlong juga melatih Ahu kedua ilmu silat pusaka keluarga Bu tersebut sehingga Ahu cukup mahir dalam memainkan Heng Leong Sipet Yang Denit Yang Chi walaupun belum matang ilmu silat maupun lewekangnya. Kadang datang teman siowianya yang bernama Yeh Lucheng ikut berlatih selama beberapa kali dengan Dianlong. Dalam kesempatan itu Dianlong menyatakan kepada Yeh Lucheng bahwa sudah sepantasnya Heng Leong Sipet Yang yang merupakan ilmu andalan pendekar besar Kwe Ceng juga ikut dipelajari dan diwarisi oleh Yeh Lucheng sebagai keturunannya. Yeh Lucheng bersedia ikut mempelajari Heng Leong Sipet Yang Dengan Syarat Dianlong juga mempelajari ilmu yang dimiliki oleh Yeh Lucheng sebagai tukarannya. Yeh Lucheng mengajarkan kepada Dianlong ilmu memecah pikiran andalan si bocah. Tuan Akal Chiu Pek Tong ratusan tahun yang lampau sebagai balasan Heng Leong Sipet Chiang yang dipelajarinya. Dengan ilmu warisan si bocah Tuan Akal, Dianlong bisa menggerakkan kedua ilmu silat andalan keluarga Bu sekaligus dalam satu serangan. Jika tangan kanannya bergerak menyerang dengan ilmu Tiam Hoat It Yang Chi warisan si kaisar selatan It Teng Tai Su, pada saat yang bersamaan Dianlong dapat pula mengerakkan Heng Leong Sipet Chiang andalan si pengemis utara Ang Chit Kong dengan tangan kirinya. Demikian pula sebaliknya. Bu Kicung sekarang dipimpin oleh adik kedua Bu Kiyong yang bernama Bu Keng An. Ayah Dianlong adalah Bu Kiat, adik ketiga dari Bu Kiyong sehingga Dianlong memanggil Bu Keng An dengan Ji Pehu dan Ahau memanggilnya dengan Ji Loya. Bu Keng An adalah seorang yang tampan gagah, pada usia tuanya pun masih terlihat sisa ketampanannya. Ketika muda, Keng An agak berbeda dengan kakak dan adiknya Bu Kiyong dan Bu Kiat Yang walaupun sama gagahnya tetapi tidak berwajah tampan. Jika kedua saudaranya itu terlihat berambisi besar untuk mengharumkan nama Bu Kiyong, Bu Keng An malah seperti tak terlalu peduli dengan nama besar Bu Kiyong dan sering kelayapan serta mogor di kota besar dekat dengan Bu Kiyong. Ayah mereka Bu Lo Jin menjodohkan Bu Keng An dengan anak seorang teman baik Bu Lo Jin, dengan harapan Bu Keng An akan merubah sifat bengalnya. Walaupun setelah sedikit dipaksa, akhirnya Bu Keng An setuju untuk menikah dengan pilihan ayahnya. Terlihat setelah menikah, Keng An memang tidak seliar sewaktu masih Bu Jangan dulu. Sebelum Bu Kiyong tewas, Bu Dian Long memperlihatkan gelagat yang mirip dengan taman keduanya yaitu suka kelayapan dan sering mogor di rumah bunga merah di kota yang sama dengan yang sering dikunjungi oleh Jipe Hunya. Bu Kiyong beberapa kali menasehati Dian Long tanpa hasil. Tewasnya Bu Kiyong yang meninggalkan pesan kepada Bu Keng An untuk menjabat sebagai Bu Ki Chung Chu membuat Keng An tak punya pilihan lain. Sejak muda walaupun Keng An terlihat tidak terlalu serius memperdalam dua macam ilmu silat warisan keluarga Bu, namun Keng An dikenal sebagai orang yang cukup ahli dan giat mempelajari ilmu silat Hang Leong Sip Pe Chi yang dibandingkan anggota keluarga Bu yang lain. Hal ini dikarenakan gaya ilmu warisan Ang Chit Kong ini tidaklah serumit It Yang Chi tetapi berdaya serang luar biasa. Cocok dengan sifat Keng An muda yang kurang suka hal ruat seperti mempelajari letak jalan darah sebagai dasar ilmu Tiam Hoat. Ketika Dian Long memberitahukan tentang rahasia kau koat pusaka keluarga Bu kepada Keng An, karena memang pada dasarnya Keng An merasa terlalu tua untuk melatih ilmu silat pusaka keluarga malah menyuruh Dian Long melatihnya sendiri. Keng An hanya ikut berlatih bersama Dian Long dengan menitik beratkan pada pengembangan ilmu silat Hang Leong Sip Pe Chi yang saja. Keng An yang telah menikah sekian lama belum juga memiliki keturunan. Bu Kiong memiliki dua anak perempuan kembar Bu Siang Chin dan Bu Siang Chun yang dipanggil A Chin dan A Chun, Bu Kiat sendiri memiliki anak tunggal yaitu Bu Dian Long. A Chin dan A Chun ikut tinggal bersama paman mereka, sedangkan Dian Long sendiri lebih sering berada di kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu untuk berlatih silat. Sejak TWA penghunya tewas, sifat Dian Long berubah drastis. Tidak suka kelayapan dan mogor lagi, malah dengan serius melatih kepandainya dengan keras. Berkat racun Tawon Asmara dan pemunah yang diberikan oleh Bansu Tunyo Chu kepadanya, Lue Kang Dian Long bertambah berlipat ganda sehingga memudahkan Dian Long mematangkan Heng Leong Sip Pe Chiang dan Ip Tiang Chi dalam waktu dua tahun. Di dalam hatinya, Dian Long bersumpah untuk mencari orang yang telah memujuk Bu Kiong sehingga menyebabkan paman tuanya itu tewas. Setelah dua tahun dirasakan kepandainya sudah cukup matang, Dian Long menghadap Keng An untuk meminta izin meninggalkan kampung keluarga Bu mencari musuhnya. Awalnya Keng An tidak mengijankan keponakannya itu pergi, apalagi setelah Keng An mendengar dari cerita Ahu, betapa saktinya orang yang menyebabkan tuakonya ikut terseret peristiwa perebutan Jit Goat Siang Po Kiam. Dian Long yang sekarang bukanlah Dian Long dua tahun yang lalu, dan hal ini diperlihatkannya di hadapan Keng An. Keng An yang melihat betapa kepandain Dian Long jauh meningkat pesat mengijankannya dengan berat hati. Ahu diminta oleh Dian Long untuk tinggal bersama Keng An dan Pedang Goat Po Kiam dititipkan oleh Dian Long untuk dijaga oleh Ahu. Sejak Dian Long pergi, Ahu merasa hidupnya sepi. Setiap hari kerjanya adalah melayani kebutuhan Bu Keng An sekeluarga bersama pelayan yang lain. Bu Keng An dan kedua Syo Chia Kembar Acun dan Acin bersikap baik kepadanya, malah Keng An bersikap terlalu baik pada Ahu lebih dari sikap terhadap pelayan biasanya. Tetapi yang membuat Ahu tidak tahan adalah sikap istri Keng An yang dipanggilnya Jilo Hujan. Ahu mengerti kalau Jilo Hujan tidak mempunyai keturunan hingga usia tua, sehingga sikapnya kadang memang mengesalkan. Namun sikapnya terhadap Ahu lebih dari sekedar mengesalkan, malah hampir tak pernah Ahu bertemu dengan Jilo Hujan tanpa Jilo Hujan marah dan mementak-bentak tanpa Ahu mengerti alasannya. Hanya saja demi menaati perintah Dian Long sebelum pergi dan mengingat kebaikan keluarga Bu yang lain, Ahu tetap bertahan tinggal bersama Bu Keng An sekeluarga. Hingga pada suatu hari, Ahu tanpa sengaja mendengar pertengkaran antara Bu Keng An dengan Jilo Hujan sewaktu melewati kamar tidur mereka. Terdengar suara Keng An dan istrinya saling berteriak bersahut-sahutan. Aku tak mau lagi anak haram itu tinggal bersama di rumah kita, suruh dia pergi dari rumah ini sekarang juga. Tidak ada orang yang boleh mengusir anak itu dari rumahku tanpa seijanku apa. Kau membela anak haram itu. Diam. Jangan kau panggil dia dengan kata itu. Bertahun-tahun aku diam saja dan tak mengungkit-ungkit urusan ini. Tapi sekarang anak itu tinggal bersama kita satu atap. Dan sikapmu bagaikan ayah sejati membuatku tak tahan lagi. Memangnya kenapa kalau aku ini memang ayahnya? Huh! Kau pikir aku tidak tahu kalau dulu engkau lah yang membuat siau cuy hamil dan melahirkan anak haram bernama Ahu itu, sampai aku kena kutukan dari Tian tak punya keturunan gara-gara ulahmu. Plak! Terdengar suara tamparan keras, entah siapa menampar siapa. Namun yang membuat tahu seperti disambar geledek adalah ucapan terakhir Jilohu Jin. Rupanya itulah alasan mengapa selama ini Jilohu Jin bersikap kasar kepadanya. Suara teriakan, jerit dan caci maki selanjutnya tidak lagi terdengar oleh Ahu yang berjalan meninggalkan Buki Chung dengan langkah sempoyongan. Tanpa sadar Ahu melangkah menuju kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu tempat di mana dia dan Dian Long berlatih ilmu silat selama dua tahun belakangan ini. Di depan mahkam Buki Chung dan istrinya yang dikubur berdampingan, Ahu berhenti dan menumpahkan segala beban deritanya. Ahu menangis menggerung-gerung teringat pada siau cuy, ibu yang wajahnya saja tak dapat diingatnya. Teringat kepada Bu Kiong dan istri yang selalu bersikap baik kepadanya. Teringat pada Bu Dian Long yang entah pergi kemana. Teringat kepada Bu Kiong, pria tua yang ternyata ayah kandungnya. Selama ini memang Bu Kiong memperlakukannya sangat baik, terlalu baik malahan karena mengingat posisi Ahu sebagai jongos keluarga Bu. Tak sedikit pun Ahu bisa menduga kalau Bu Kiong adalah ayah kandungnya. Dia, Ahu, adalah anggota keluarga Bu. Akhirnya Ahu punya si, Marga, yang semenjak kecil diinginkannya seperti anak-anak lainnya di Bu Kiong. Tapi sedikit pun tak terpikir olehnya kalau si-nya adalah si Bu. Dua hari tiga malam Ahu berdiam di dalam kompleks pemahkaman leluhur keluarga. Kerjanya hanyalah menangis dan merenung. Kalau lapar Ahu hanya tinggal memetik buah-buahan hutan yang ada di sekitar situ. Kadang kalau rindu ingin bertemu di An Long, Ahu mengelus Goat Pokiam yang disimpannya di dalam ruang rahasia tempat kau Goat Pusaka selama ini disimpan. Pada malam ketiga, samar-samar Ahu melihat cahaya kemerahan dari arah. Buki Cung. Lama-kelamaan cahaya kemerahan itu semakin besar dan terlihat seperti cahaya kebakaran. Khawatir dengan keadaan kampungnya, Ahu mengambil Goat Pokiam dan membawanya sambil melesat ke arah Buki Cung. Tiba di pinggir dusun, Ahu melihat Buki Cung terbakar dan terlihat para penduduk kampung yang berusia tua dan perempuan menggendong anak-anaknya yang masih kecil berlari keluar Buki Cung. Sim Lopek, paman tua bermarga Sim, apa yang terjadi tanya Ahu pada seorang tua kenalannya yang berlari sambil membawa cucunya dengan terburu-buru. Orang tua itu berhenti sebentar dan menjawab pertanyaan Ahu, Ahu, cepat kau juga lari. Dusun kita diserang musuh. Tadi Cung Cung memerintahkan semua lelaki tua, perempuan dan anak-anak mengungsi keluar kampung. Lelaki muda diperintahkan oleh Cung Cung mengambil senjata untuk melawan musuh. Engkau masih kecil, ayolah ikut lari bersama. Walaupun kepandayan Ahu belum sempurna dan luekangnya juga belum kuat mengingat usianya belum dewasa, tetapi kepandayan Silatau masih jauh lebih hebat dari rata-rata penduduk Buki Cung yang telah dewasa. Apalagi dengan nyali besar dan adanya goat pokiam di tangannya, mana mau dia lari dari pertempuran. Sim Lopek, kau ajak para pengungsi ke kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu. Aku tadi dari sana dan kukira tempat itu cukup aman. Aku akan masuk dan membantu Cung Cung, sahut Ahu sambil melompat masuk ke dalam dusun. Sim Lopek hanya terbengong melihat kegagahan Ahu. Tapi tak lama kemudian orang tua itu sadar dan mengajak penduduk dusun yang lari menuju kompleks pemahkaman leluhur keluarga Bu. Ahu yang sudah berada di dalam Buki Cung melihat pertempuran kacau balau antara penduduk dusun dan para penyerang. Jumlah penyerang tidaklah terlalu banyak, hanya sekitar belasan orang. Tapi belasan musuh itu rata-rata berilmu Silatau cukup tinggi, Para penduduk Bu Kicung cukup kerepotan sehingga menghadapinya dengan ker keroyokan. Pertempuran malam itu hanya diterangi oleh cahaya bulan dan api yang membakar beberapa bangunan di Bu Kicung sehingga terlihat lebih menegangkan. Bu Kicung didirikan oleh keturunan langsung bu bersaudara murid Kwe Ceng Tai Hiap yang gugur bersama di benteng kota Siang yang ratusan tahun yang lalu. Sebagai keturunan orang yang menguasai ilmu Silat, tentu saja keluarga Bu mewarisi ilmu peninggalan leluhurnya. Selama bertahun-tahun, anak keturunan keluarga Bu yang perempuan menikah dan suaminya ikut tinggal di Bu Kicung turun-temurun sehingga selain Si Bu banyak juga keluarga Si lain yang masih berhubungan keluarga dengan Si Bu yang tinggal di Bu Kicung. Kebanyakan penduduk Bu Kicung adalah ahli Silat, walaupun tingkat kepandayan masing-masing tidaklah sama. Ahu tiba-tiba teringat pada Bu Keng An Chung Chu, sehingga Ahu langsung lari. Menuju rumah Chung Chu yang terletak di tengah kampung. Dilihatnya dari jauh, Bu Keng An sedang bertempur melawan tiga orang musuh dengan gagahnya. Seorang musuh malah berhasil dibacok bagian pundaknya oleh golok yang berada di tangan Keng An dan membuat dua lawannya yang lain melompat mundur karena jari. Ahu sendiri dihadang oleh seorang lawan yang menggunakan pedang. Dengan tangan kosong Ahu merasa dapat mengalahkan lawannya sehingga Goat Pokiam tetap disimpan di dalam sarungnya tanpa dihunus. Tiba-tiba melayang turun dengan ringannya sesosok bayangan dari atap perumah sebelah dan langsung berhadapan dengan Keng An, rupanya selama pertarungan orang itu hanya menonton di atas atap. Kau cukup gagah untuk menjadi lawanku Hek Wimo, iblis terbang hitam, tokoh tingkat dua Hiat O, kata orang yang baru turun itu. Terlihat wajahnya yang berkulit kehitaman diterangi oleh cahaya api dari bangunan rumah yang terbakar menyebabkan tampang orang itu semakin mengerikan. Buki Chung kami tidak pernah berurusan dengan Hiat O, mengapa kalian menyerang kami bentak Keng An sambil menunding dengan goloknya ke arah Haku Wimo? Salah seorang dari sisa lawan Keng An tadi menjawab, Chung Chu yang sebelumnya Buki Yong telah membunuh ketua Kamila Matei E.Tian Mo. Cerwet! Kalian carilah lawan kalian yang baru. Biar aku yang menghadapi Bu Chung Chu yang ini. Aku sendiri tidak peduli dengan urusan Hiat O dengan Bu Kee Chung, tapi aku diperintahkan oleh Pang Chu untuk membantu jika Hiat O bertemu lawan tangguh, seru si iblis terbang. Ahu berhasil memukul roboh lawannya dengan sebuah jurus Heng Liong Sip Pan Chiang, lalu kembali berlari menuju arah Keng An yang masih berhadapan dengan Hek Wimo. Jiloya teriak Ahu tetap memanggil ayahnya itu dengan panggilan biasa. Bu Keng An menoleh dan melihat Ahu sedang berdiri sambil memegang Goat Pok Yam yang masih berada dalam sarungnya. Ahu, cepat kau masuk ke dalam rumah. Kau tolong Jilohu Jain dan kedua Syochia untuk mengungsi perintah Keng An. Ahu tahu kalau waktunya tidak banyak lagi segera berlari masuk ke dalam rumah Chung Chu. Di dalamnya dilihat dua lawan Keng An yang tersisa tadi sedang bertarung melawan dua putri kembar anak Bu Kee Yong. Dilihatnya Jilohu Jain tergeletak di pojok ruangan dengan napas kembang kempis sambil tangannya yang berlumuran darah memegang pedang yang menembus perutnya. Acun dan Acim sejak kecil selalu dimanja oleh Bu Kee Yong dan istrinya. Mereka memang dilatih ilmu silat warisan keluarga Bu oleh Bu Kee Yong, hanya saja karena tidak terlampau serius berlatih, kepandaian kedua Bu Syochia ini tidaklah terlalu tinggi. Terlihat dari dua orang musuh mereka bertarung sambil tertawa-tawa, kadang mencolek tubuh kedua nona di sana-sini dengan kurang ajarnya. Melihat kedua nona kembar itu dipermainkan oleh musuh, marahlah Ahu. Apalagi kalau diingat kedua nona itu adalah kakak sepupunya. Dicabut goat pokiam dari sarungnya dan dengan cepat ditusukan pedang pendek itu dengan gaya totokanit yang ci. Lawan yang ditikam oleh Ahu melihat kalau orang yang menikamnya hanyalah seorang anak tanggung. Walaupun pedang pendek itu memancarkan cahaya dan hawa dingin tanda senjata pusaka, tetap saja pemegangnya masih terhitung anak-anak. Dengan gerakan meremehkan dia menangkis serangan Ahu dengan pedangnya. Teranggat, krook. Ah, menjeritlah orang itu tertikam dadanya oleh goat pokiam setelah pedangnya sendiri kutung bertemu dengan goat pokiam yang mematahkannya bagai mengiris tau. Temannya yang sedang menghadapi sepasang nona kembar bu menjadi terkejut melihat kawannya tewas tertikam pedang pendek milik Ahu sehingga lengah dan menyebabkan acin dan acun dapat memukul dadanya cukup telat. Melihat lawan yang satu lagi terpukul dan terbanting jatuh, Ahu tidak menyianyikan kesempatan itu. Cepat Ahu meloncat dan ditikamnya dada lawan yang jatuh itu dengan goat pokiam. Krook, kembali pedang pendek berlekuk tuju itu memakan korban. Setelah yakin kedua musuhnya tewas, kedua busio cia berlari menghampiri Jilohujin yang sedang sekarat, bibi. Jerit mereka pilu melihat Jilohujin sudah. Tak tertolong lagi. Ahu yang telah memasukkan goat pokiam ke dalam sarungnya mendekati Jilohujin. Walaupun sikap Jilohujin selama ini selalu galak kepadanya, tetapi bagaimanapun juga nyonyat tua inilah yang membuka tabir asal-usulnya. Jilohujin melihat tahu berlutut di sebelahnya menoleh perlahan sambil menarik napas berat dan berkata dengan suara berbisik, Maaf. Titik. Ahu tidak berkata. Apa-apa, hanya menjawab permintaan terakhir Jilohujin itu dengan menggenggam lembut tangan Jilohujin sambil tersenyum sedih. Jilohujin terlihat tersenyum lega dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dibarengi dengan suara tangis kedua busio cia. Bab 7. Ahu membujuk kedua nona Bu untuk lekas menyingkir keluar dari rumah Cungcu. Dia sendiri dengan tubuh kecilnya susah payah membopong mayat Jilohujin keluar bangunan diikuti oleh A-Cin dan A-Cun. Di luar terlihat betapa golok Bu Keng'an telah terlepas dari tangannya dan Keng'an sekarang menghadapi Hak Wimo dengan tangan kosong. Justru dengan bertangan kosong, Keng'an seperti harimau yang tumbuh sayapnya. Tanpa golok di tangan, Heng Liyong Sip-Pet Chiang dapat dilancarkan dengan leluasa dan membuat Hak Wimo yang menggunakan pedang kaget serta terdesak hebat dalam waktu singkat. Di masa itu, hanya Bu Dian Long seorang yang mampu menguasai Heng Liyong Sip-Pet Chiang hingga jurus terakhir ke-18 dengan sempurna. Memang ke-18 jurus penakluk naga ini terlihat sederhana dan gampang dimainkan. Tetapi sesungguhnya untuk menguasai dengan sempurna, orang harus menguasai care penggunaan lewekang dan penyalurannya di dalam jurus-jurus silat, dan itu pun harus secara bertahap mulai dari tingkat 1, 2, 3 dan berurutan hingga 18. Kalau tidak, orang yang memainkannya hanyalah menguasai kulit, bukan inti dari Heng Liyong Sip-Pet Chiang. Sebelum ditemukannya kau ke at pusaka, keluarga Bu hanya menguasai 12 jurus awal dari Heng Liyong Sip-Pet Chiang. Itu pun mereka hanya menguasai kulitnya saja. Hal yang wajar jika pamer keluarga Bu merosot jauh walaupun mereka adalah pewaris ilmu-ilmu sakti mendiangit Teng Tai Su dan Kuei E Cheng. Bu Dian Long dapat menguasai ke-18 jurus Heng Liyong Sip-Pet Chiang lebih dikarenakan keberuntungannya menguasai lewekang yang berasal dari racun tawon asmara. Dengan lewekang itu tenaga Dian Long seakan-akan meluap tiada habis-habisnya, sehingga setahap demi setahap Heng Liyong Sip-Pet Chiang dapat disempurnakannya hingga jurus terakhir. Bu Dian Long dengan lewekang tawon asmara memang dapat membantu pamannya Bu Keng An, Yeh Lucheng dan Ahu dalam menguasai Heng Liyong Sip-Pet Chiang, tetapi berdasarkan bakat, kemampuan dan usia, hasil yang diperoleh oleh ketiga orang itu berbeda-beda. Misalnya saja Ahu yang masih berusia tanggung, walaupun dibantu oleh lewekang milik Bu Dian Long tetap saja kekuatan anak kecil masih terbatas. Walaupun demikian, Ahu yang dapat menguasai dengan sempurna hingga jurus kelima saja sudah jarang ada orang dewasa yang mampu menandinginya. Lain pula dengan Keng An yang sudah cukup berumur dan menguasai 12 jurus, walau cuma kulitnya saja. Dengan bantuan Bu Dian Long, Keng An mendapatkan kemjuan luar biasa dalam waktu dua tahun terakhir. Keng An bisa menguasai ke-12 jurus yang memang sudah dimilikinya dengan sempurna hingga inti ilmu itu sendiri. Dan kali ini dengan Heng Liyong Sip-Pet Chiang yang dikuasainya dengan mudah Keng An mendesak Hek Huimo yang hampir-hampir hanya bisa bertahan tanpa mampu membalas serangan. Tiba-tiba gerakan Keng An berubah mendadak seperti lemas tak bertenaga. Rupanya Keng An melihat Ahu membopong mayat istrinya yang berlumuran darah keluar dari rumah diikuti oleh kedua nona kembar. Nio Chu, desah Keng An pilu. Teringat olehnya betapa dua hari yang lalu. Mereka bertengkar sengit. Sekarang istri yang telah mendampinginya bertahun-tahun telah meninggalkannya untuk selamanya. Penyesalan serasa menghimpit dada Keng An. Akibatnya Hek Huimo berbalik mendesak Keng An yang pikirannya sedang kacau balau. Dua sosok tubuh datang mendekati Ahu dan dua nona bu sambil berseru, Acin, Acun, Ahu kalian tidak apa-apa. Mereka yang baru datang itu adalah adik ipar Keng An. Yang tinggi besar bernama Yapu Witong, suami dari adik keempat bu Keng An. Yang agak pendek adalah Lim Hon Siong, suami dari adik kelima bu Keng An. Ah, Jiwi Loya. Tolong jaga kedua bu Kou Nio dan Ji Lo Hujin, kata Ahu tanpa menunggu jawaban langsung mencabut Goat Pokiam dan meloncat membantu Keng An. Witong dan Hon Siong yang baru tiba terkejut dan tertegun melihat tubuh Ji Lo Hujin yang telah menjadi mayat. Setelah beberapa saat barulah Witong tersadar dari kekagetannya. Siong Teh, tolong kau jaga mereka. Biar aku yang membantu Ji Ko, kakak kedua, dan Ahu serui tong sambil mengayunkan goloknya dan mendekati arah pertempuran. Tepat pada saat itu, Hek Huimo yang melihat Ahu memegang pedang Belekuk tuju menjadi ngiler untuk mendapatkan pedang pusaka. Dengan gerak tipu lihai Hek Huimo meyerang Keng An dengan pedangnya, tetapi di tengah jalan mendada arah serangan ditujukan kepada Ahu. Pengalaman bertempur Ahu masihlah kurang, sehingga Ahu yang tidak siap sulit untuk mengelak lagi. Tiba-tiba sesosok bayangan menyelinap di antara Ahu dan Hek Huimo. Krook. Tanda petik. Pedang Hek Huimo menembus dada Keng An yang mendorong Ahu ke samping sehingga Ahu terhindar dari tusukan. Keng An tak berhenti begitu saja, tangan kirinya mencengkeram pegelangan tangan Hek Huimo yang memegang pedang sedangkan tangan kanannya melancarkan serangan ke arah kepala Hek Huimo. Hek Huimo yang tak bisa bergerak bebas hanya bisa menggesarkan kepalanya ke samping, tak ayal pundak kirinya terpukul oleh tapak Keng An. Tapak itu dilontarkan bukan dengan gerakan biasa, tapi dengan jurus Heng Leong Sipet Chiang. Walaupun Hek Huimo sudah melindungi pundaknya dengan hawalwekang, tak urung tulang pundaknya remuk dan isi dadanya terguncang keras. Tak hanya berhenti di situ saja, Ahu yang kalap melihat. Dada Keng An tertusuk pedang balas menikam dada Hek Huimo dengan Goat Pohyam. Golok Witong juga telah datang untuk menebas leher Hek Huimo. Kraaap, krooks. Hek Huimo yang terluka dalam dan tak bisa bergerak karena tangannya masih dijepit oleh Keng An tewas seketika-ketika dadanya tertusuk Goat Pohyam dan leharnya kutung setengah akibat golok yang ditebaskan oleh Yap Witong. Ayah A'ah teriak Ahu sambil menyanggak tubuh Keng An yang roboh dengan luka di dada. Ahu sudah lupa dengan siapa dirinya dan siapa Bu Keng An. Kau, kau, sudah tahu tanya Keng An dengan muka pucat pias. Begitu juga dengan Witong, Hansyong serta dua nona kembar Bu terkejut mendengar panggilan Ahu terhadap Keng An. Mereka semua mengerubungi Keng An yang terluka parah. Hansyong membawa serta tubuh tak berfernyawa Jilohu Jin. Aku-aku mendengar pertengkaran antara Ayah Di dan Jilohu Jin tempoh hari. Aku-aku tahu kalau Jilohu Jin adalah Ayah kandungku, kata Ahu sambil menahan Isak. Tangisnya. Ah, kalian tidak salah, justru aku yang berdosa. Aku berdosa padamu. Pada Siawacui, pada Niyocu. Ini adalah hukuman atas perbuatanku dulu, kata Keng An dengan suara liris sambil memegang tangan dingin istrinya yang diletakkan di sebelahnya. Keng An menoleh lemah kepada Witong, Pong Teh sekalian, mulai hari ini kalian menjadi saksi bahwa aku mengakui Ahu sebagai anakku dari ibunya Siawacui. Dia adalah anggota keluarga Bu. Kami mendengar dan menjadi saksi, kata Witong mewakili yang lain. Dulu aku dan Siawacui saling mencinta. Hanya saja aku tahu kalau ayahku tidak akan menyetujui kalau istri pilihanku adalah seorang pelayan. Ayahku memilihkan jodoh seorang istri dari anak teman baiknya. Aku, aku yang pengecut ini malah, kata-kata Keng An tiba-tiba berhenti akibat perasaannya yang tertekan. Tahu-tau saja dia menangis perlahan sambil tangannya menggenggam tangan Jilohu Jin lebih erat. Sudahlah, Jiko jangan terlalu banyak bicara. Hal Siong yang ingin menghiburnya juga tak sanggup meneruskan kata-katanya lagi karena mengerti betapa berat luka di dada Keng An. Tak mungkin lagi menyelamatkannya. Tong T, Siong T sementara pimpinlah kampung kita ini, nafas Keng An. Semakin tersegal-segal. Nio Chu, aku, tangan lemah Keng An yang sejak tadi menggenggam tangan Jilohu Jin semakin lemas terkulai. Sejenak kemudian putuslah nyawa bu Keng An diiringi oleh isak tangis A-Cin, A-Cun dan A-Hu serta melelehnya air. Metu Itong dan Hon Siong. Pagi hari setelah malam diserangnya bu Kicung oleh gerombolan dari Hiatou, Witong dan Hon Siong mengumpulkan para penduduk yang selamat dari penyerbuan Hiatou, yang terluka diobati dan yang tewas dimahkamkan, termasuk mayat musuh. Korban pihak penyerang total 8 orang, sedangkan penduduk bu Kicung yang tewas mencapai 20 orang. Para sanak keluarga menangis dan meratapi kematian korban yang tewas, adik keempat dan kelima bu Keng An yang juga istri Den Witong dan Hon Siong juga meratapi kematian kakak kedua mereka beserta istrinya. Keesokan harinya para penduduk bu Kicung mulai membangun kembali dusun mereka. Karena banyak rumah yang hangus terbakar, terpaksa mereka membongkar bekas-bekas kebakaran dan membangun rumah yang baru sebagai gantinya. Dua hari kemudian, Ahu atau Busia Wahu sendiri sudah tak tampak batang hidungnya. Satu-satunya petunjuk hanyalah secari kertas yang ditemukan Ajin yang memberitahukan kepergiannya untuk mencari di Anlong. Dari petunjuk orang-orang yang melihat di Anlong pada saat pertama kali meninggalkan bu Kicung, Ahu pergi menuju arah sungai Huanghou. Yang seorang dewasa dan yang seorang lagi bocah lelaki tanggung terpengkur berdiam diri setelah si bocah menyelesaikan ceritanya. Mereka berdua sama-sama mengusapkan air Matthew yang mengalir tanpa mengucapkan sepatah kata. Kesunyian terpecah setelah beberapa saat kemudian si bocah menggerakkan bibirnya lagi dengan Matthew berkaca-kaca. Begitulah Xiaoya. Di sepanjang sungai Huanghou aku mencari keterangan tentang Xiaoya hingga tiga bulan yang lalu aku mendapat keterangan dari penduduk dusun dekat muara yang menceritakan betapa seorang pendekar muda berhasil membinasakan seorang bajak sungai kejam yang kerap kali merampok habis dan membunuh setiap orang yang lewat di daerah kekuasaannya tanpa pandang bulu. Menurut para penduduk dusun, mereka dibiarkan hidup hanya untuk menyediakan keperluan seperti sandang dan pangan kepada bajak sungai itu. Sudah berapa kali opas kerajaan yang datang atas laporan penduduk dusun datang dengan maksud membinasakan bajak sungai itu, hasilnya justru para opas itu menjadi korban dan tewas. Lanjut tahu. Apakah kau datang ke Beiping berdasarkan keterangan penduduk dusun muara sungai Huanghou kata Getleong Cipalsu yang ternyata bu di Anlong adanya? Betul, kata mereka Xiaoya berjalan ke arah kota Raja Beiping. Hanya saja sudah beberapa hari sejak tiba di Beiping aku mencari Xiaoya tanpa mendapatkan hasil, hingga hari ini, jawab Ahu sambil tersenyum menatap di Anlong. Kalau kau dapat mencari jejaku berdasarkan keterangan para penduduk dusun, tentu orang lain juga dapat melakukannya dengan cara yang sama, komentar di Anlong perlahan. Eh, apakah yang Xiaoya maksudkan? Apakah ada musuh yang mengejar Xiaoya sekarang? Tanya si bocah Ahu. Ahu, mulai sekarang berhentilah memanggilku Xiaoya. Karena kau putra paman kedua ku, berarti kau adalah adik sepupu ku. Panggil saja aku kakak, kata di Anlong sambil menepuk-nepuk perlahan kepala kecil Ahu tanpa menjawab pertanyaan Ahu. Eh, aku baiklah jawab Ahu sambil mengangguk. Aku busia Wahu mulai. Sekarang akan memanggil Xiaoya dengan Long Tiawaku, kakak sepupu Long. Tanda petik. Begitu lebih baik. HMMM, tiba-tiba di Anlong menampakkan wajah murung lagi. Hiatou lagi, sudah beberapa bulan ini di sepanjang perjalanan aku mendapatkan kabar tentang gerak-gerik mereka di dunia Kangou. Aku tak menyangka kalau mereka menyerang Bukicung dan membunuh Jipehu. Akanku hancurkan Hiatou dengan tanganku. Demi, demi ayahku, akan. Kuhabisi mereka semua, geram Ahu sambil mengepalkan tangannya. Ahu, kau pulanglah dulu, setelah urusanku selesai aku akan menyusulmu kembali ke Bukicung, perintah di Anlong sambil menatap Ahu dengan tiba-tiba. Tapi, Piawako, susah payah aku mencarimu untuk memenuhi permintaan terakhir ayahku, belum habis kata-kata Ahu, di Anlong sudah memotongnya. Keadaan sekarang tidak mengizinkan. Tahukah engkau kalau sekarang aku sedang menyamar sebagai Itliong Chi Si bajak sungai Huang Hordimi menyelidiki penyebab kematian Toa Pahu? Setelah meninggalkan Bukicung tahun lalu, aku membuat kesepakatan dengan Yehlu Toako untuk menyamar masuk ke dalam kubu dua kekuatan besar di dalam istana. Yehlu Toako sudah berhasil menyusup ke dalam kelompok pangeran Chiukawosi. Aku sendiri baru satu hari diterima menjadi anggota Kim Ihwi yang mendukung pangeran Chiukawosi. Kalau ada orang yang mengenal Itliong Chi asli dan mendapatkan informasi dari penduduk dusun Huang Ho sepertimu, tentu akan menjadi masalah runyam. Tidak sahutau dengan raut muka keras seperti batu. Aku hanya bisa kembali ke Bukicung bersama dengan Piawako. Jika tidak, aku tak akan pernah kembali pulang. Ahu! Ah, kau mempersulit aku saja, ujar Dianlong. Tidak, aku datang untuk mengajak Long Piawako pulang. Kalau waktunya belum tepat, aku akan tetap di sini untuk membantu Piawako. Ini aku membawa serta Goat Pokiam untuk dipakai kembali oleh Piawako. Ahu mengeluarkan Goat Pokiam yang disembunyikan selama ini dan diserahkan kepada Dianlong. Ah, Goat Pokiam belum waktunya untuk diserahkan kembali kepada Basu Chuniochu. Apabila urusan telah selesai, barulah Goat Pokiam dapat disimpan bersama Jit Pokiam, Gumam Dianlong sambil merabah Goat Pokiam. Ahu, untuk sementara simpanlah dulu pusaka ini. Akan lebih mencurigakan pihakim Ihwi apabila aku membawa pedang pusaka ini. Biarlah sementara waktukah simpan saja Goat Pokiam, kata Dianlong sambil menyerahkan kembali Goat Pokiam. Tadi Piawako menyebut Yahlu Tuaku, kemana dia sekarang tanya Ahu sambil mengikat Goat Pokiam dan menyembunyikannya kembali di balik baju luarnya. Entahlah, aku sendiri belum pernah bertemu dengannya setelah tiba di Beiping, sahut Dianlong sambil bangkit dari duduknya. Ayo, ikut denganku. Untuk sementara kau tinggal bersama temanku sambil menunggu. Kemana? Teman Piawako yang mana? Bu Dianlong tidak menjawab, dia berlari sambil diikuti oleh Ahu dari belakang. Tanpa sepengetahuan mereka, dua bayangan membuntuti mereka dari jarak yang agak jauh. Sepeminuman teh kemudian mereka tiba di depan sebuah rumah petani bobrok yang sudah lama ditinggalkan oleh para penghuninya. Tiba-tiba Dianlong berhenti mendadak sambil bergumam perlahan, sial, rupanya ada orang yang membuntuti kita sejak tadi. Pikiranku sedang kalut hingga baru menyadarinya sekarang. Kepala Ahu celingak-celinguk kesana kemari, Piawako, aku tidak melihat siapa-siapa. Kau tunggulah di sini baru saja Dianlong berucap tiba-tiba tubuhnya melesat bagaikan kilat sambil mengerahkan ginkang, tanpa diduga oleh pengekornya Dianlong sudah berada di belakang mereka dalam sekejap. Siapa, kalian tadinya Dianlong ingin bertanya, tadi tidak jadi setelah mengenali dua sosok orang yang membuntutinya itu. Apa yang kalian lakukan? Mengapa membuntutiku? Dua orang itu adalah Kang San Hang si kepalan sakti dari Kang Lam dan si Raja Pedanggak Liat yang baru kemarin diterima menjadi anggota Kim Ihwi bersama It Leong Chi. Kaget juga mereka berdua, barusan saja mereka. Menyaksikan Dianlong berada di samping anak tanggung yang mereka ikuti sejak tadi. Untuk menutupi rasa terkejutnya Gak Liat tertawa sambil berkata, kita sama-sama anggota baru Kim Ihwi, tentu saja masing-masing mendapatkan tugas berbeda. Kau ditugaskan membuntuti orang tungcang dan kami ditugaskan untuk mengawasi dari jauh. Siapa tahu malah kau main gila dengan musuh. Hehehe. Kami melihat engkau kasak kusuk dengan-dengan kedua nona tadi. Sayang jarak tadi masih terlalu jauh hingga kami tak bisa mendengar pembicaraan kalian. Agaknya mereka masih ada hubungan dengan pihak tungcang. Berita bagus ini tentu akan menyenangkan Chia Tai Jin, sambung si kepalan sakti yang sebenarnya merasa dengki dengan penunjukan anak muda di depannya ini sebagai tokoh tingkat dua, lebih tinggi daripada tingkatannya sendiri. Dian Long berpikir dengan cepat, jika kembali ke rumah Chia Tai Jin dan orang-orang Kim Ihwi mendengar cerita kedua dogol ini tentu akan masalah yang menyulitkan. Sepertinya dia harus membekuk kedua orang ini sampai masalahnya selesai. Hayo, ikut dengan kami melapor pada Toan Kong Chu, kata Kang San Hong sambil bergerak mencengkeram lengan Dian Long. Gak lihat sendiri meloloskan pedang untuk berjaga-jaga, bagaimanapun juga It Leong Chi yang di depannya ini tidak akan ditunjuk sebagai Kim Ihwi tingkat dua tanpa memiliki kemampuan. Dian Long berkelit sedikit untuk menghindari tangkapan Kang San Hong. Dian Long sudah bisa memperhitungkan kemampuan mereka berdasarkan ujian masuk tempoh hari. San Hong menyusulkan gerakannya menjadi pukulan bertubi-tubi, tapi tak ada satupun yang dapat menyentuh tubuh Dian Long. Gak lihat mulai ikut mengeroyok dengan mengayunkan pedangnya bagaikan hujan tusukan dan tebasan sesuai dengan julukannya Hang Lui, Angin dan Kilat. Ahu yang telah tiba hanya menonton dan menunggu karena yakin akan kemampuan Dian Long. Gerakan Dian Long kali ini dilihat tahu bukanlah gerakan mengalah seperti ketika menghadapi dua nona tadi, melainkan gerakan menunggu kesempatan melancarkan serangan Jitu. Tiba-tiba Dian Long memasang kuda-kuda aneh, telapak tangan kanannya menyambut pukulan San Hong dan jari telujuk tangan kirinya menotok pegelangan tangan Gak Liat yang menggenggam pedang dengan gerakan kilat. Kedua lawan Dian Long berteriak kaget bersamaan dengan lepasnya pedang Gak Liat dan terdorong mundurnya San Hong. Untung saja bagi mereka Dian Long membatasi lewekangnya, kalau tidak tentu San Hong akan jatuh muntah darah dan lengan Gak Liat remuk tulangnya. Kalah hanya dengan satu jurus serangan membuat Geng San Hong dan Gak Liat Juri terhadap Dian Long, seakan-akan telah membuat kesepakatan terlebih dahulu, keduanya meloncat kabur sambil mengerahkan Ginkang sekuat tenaga. Sebelum Dian Long bergerak untuk mengejar, tiba-tiba kedua anggota baru Kim Ihwi tingkat tiga itu terjatuh sambil mencaci maki. Mau kabur? Bayar dulu hutangnya Wasem Moi, adik ketiga, dan Lyok Moi, adik keempat bentak suara wanita yang dibarengi munculnya seorang gadis cantik dari belakang Ahu. Kau jerit San Hong dan Gak Liat bersamaan ketika melihat gadis cantik itu dengan wajah pucat pasi, berbeda dengan Dian Long yang tersenyum mesra melihat gadis cantik yang baru muncul tersebut. Ahu sendiri bengong karena tidak mengenal si pendatang baru itu. Ang Hoa Tok Ciam, jarum bunga merak beracun, dari Jitok Hoa, tujuh bunga beracun, merupakan pembalasan setimpal atas perbuatan kalian membunuh Sem Moi dan Lyok Moi kata si gadis cantik. Aku, aku, tidak membunuh adikmu, ampun, berikan penawarnya, kata Gak Liat yang wajahnya mulai terlihat semakin merah akibat racun bunga yang telah menyebar di pembuluh darahnya. Kalian memperkosa adik ketiga dan keenamku, lalu mereka memilih membunuh diri daripada hidup menanggung malu. Sama saja dengan membunuh adik-adikku, kata si gadis. Argah jeritan Keng San Hong dan Gak Liat semakin keras dan tubuh mereka mulai memberontak keras dengan warna kulit mereka semakin merah menyala. Setelah beberapa saat kemudian gerakan mereka semakin lemah dan akhirnya berhenti akibat nyawa putus. Hoa Moi, sepertinya engkau mengenal mereka tanya Dianlong kepada gadis itu. Tentu saja kenal. Mereka berdua adalah begundal Hyat Ou. Kalau mendengar kata-kata mereka tadi, tentunya sekarang mereka berdua diutus oleh Hyat Ou untuk menyusup ke dalam Kim Ihwi sebagai matumata, kata gadis yang dipanggil Lo Amoi oleh Dianlong itu. Melihat sikap Dianlong kepada si Nona sepertinya akrab, Ahu mendekati gadis itu dengan sikap ramah sambil bertanya, Enci yang cantik ini siapa? Bagaimana bisa mengetahui kalau mereka berdua ini utusan Hyat Ou? Adik manis, engkau ini apanya Longko? Tentu saja aku kenal mereka, karena aku adalah orang pertama Jit Tok Hoa yang dikenal sebagai Cui Beng Kiam Hoa, murid pertama ketua Hyat Ou sebelumnya. Belum sempat Kiam Hoa. Menghabiskan kalimatnya, wajah Ahu terlihat merah pada menahan marah dan seketika melancarkan serangan dadakan ke arah Leher Kiam Hoa sambil berteriak, orang Hyat Ou harus mampus. Walaupun Ahu masih berusia dua belasan, tetapi ilmu silat yang dilatihnya adalah ilmu sakti yang telah merajai dunia Kang Ou sejak ratusan tahun yang lalu dan dengan bantuan di Anlong, Ahu sudah mampu memperagakan lima jurus Heng Leong Sip Pe Chiang dengan sempurna. Serangan Ahu merupakan jurus pertama Heng Leong Sip Pe Chiang yang bernama Hang Leong Ye Ui Ye, naga menggerung menyesal. Selain mendadak dan juga karena kaget, Kiam Hoa terlambat mengelak ataupun menangkis serangan Ahu. Tampaknya serangan Ahu akan kena dengan telak, tiba-tiba terdengar suara bercuit dan tangan Ahu lemas dengan seketika, dan Kiam Hoa dapat melompat ke belakang dengan selamat. Rupanya suara bercuit itu berasal dari Dian Long yang melancarkan Cui Hang It Chi, jari tunggal mengejar angin, dari Etiang Chi untuk menolong Kiam Hoa dengan menotok Hiatu di pundak Ahu dari jauh. Etiang Chi merupakan ilmu totok tingkat tinggi yang dapat menyerang lawan dari jauh melewati angin, asalkan Lue Kang orang yang menguasainya sudah cukup sempurna. Semakin kuat Lue Kang, semakin jauh jarak totokan yang bisa dilancarkan. Bagi Dian Long yang memiliki Lue Kang racun tawon asmara, jarak 5 meter untuk menotok Ahu tidak menjadi masalah. Ahu yang tahu Dian Long menotoknya dari jauh berseru dengan penasaran, Long Tiawako, bukankah setiap orang Hiatou harus mati demi membalaskan dendam ayahku, mengapa kau mencegahku? Ahu, jangan bertindak gegabah. Kau harus mendengar ceritaku terlebih dahulu sebelum bertindak lebih jauh jawab Dian Long sambil menghampiri Ahu dan membuka totokannya. Ahu mengerti kalau Dian Long sudah menghalanginya menyerang Kiam Hoa pada serangan pertama, jangan harap dapat berhasil dalam serangan kedua. Karena itu dia menurut saja kata-kata Dian Long dengan sinar metu menuntut penjelasan. Ahu, dulu Tua Penghu pernah berbuat tak pantas terhadap dunia Kangou sehingga Tian menghukumnya lewat tangan Suhu Hoa Amoi, T.E.I.Tianmo hingga tewas. T.E.I.Tianmo sendiri tewas di tangan Tua Penghu sehingga mereka mati sampiu. Aku sudah tak punya perhitungan apa-apa lagi terhadap T.E.I.Tianmo maupun Hiatou. Yang membuatku penasaran adalah perbuatan Tua Penghu itu akibat bujukan tokoh di belakang layar yang ingin mengadu domba dunia Kangou. Entah apa tujuan tokoh misterius itu, tapi yang pasti ada rencana besar yang membahayakan negara ini dan aku tak bisa membiarkannya begitu saja, jelas di An Long panjang lebar. Dari Hoa Amoi aku mengetahui bahwa Hiatou yang dipimpinnya beserta ke enam saudaranya untuk menggantikan T.E.I.Tianmo mengalami perubahan mendadak dalam setahun terakhir ini. Setahun yang lalu seseorang yang bernama Hiatengcu memimpin banyak tokoh persilatan yang terlebih dahulu ditaklukannya untuk menyerang markas Hiatou. Hiatou jatuh ke tangan Hiatengcu dan banyak tokoh serta anak buah Hiatou berbalik. Berhianat dengan mendukung Hiatengcu sebagai ketua baru mereka. Yang menolak dibunuh termasuk enam orang dari Jiktok Hoa. Hoa Amoi sendiri berhasil melarikan diri dengan harapan suatu saat dapat membayar seluruh hutang Hiatengcu di kemudian hari. Aku bertemu dengan Hoa Amoi di tepi sungai Huangho ketika Hoa Amoi sedang bertempur dengan Itliong Chi dan aku membantunya mengalahkan dan menumpas Itliong Chi, lanjut di An Long. Adik kecil, aku mengerti perasaanmu terhadap Hiatou yang sudah mencelakakan keluarga dan kampungmu. Aku juga merasakan hal yang sama terhadap Hiatengcu. Tapi segala tindakan Hiatou setahun terakhir ini tidak ada hubungan denganku, kata Kiam Hoa. Sebelum bertemu Hoa Amoi, aku sudah berunding dengan Yahlu Tuakou mengenai tokoh misterius yang mencelakakan Toa Pehu. Ada kemungkinan tokoh itu berhubungan dengan Hiatengcu, malah kemungkinan besar Hiatengcu adalah tokoh itu sendiri. Berdasarkan keterangan Toa Pehu yang mengatakan bahwa tokoh misterius itu memiliki kedudukan penting di istana, kami berdua sepakat untuk menyelidiki langsung ke kota Raja Beiping. Mengenai rencana kami berdua sudah kuberitahukan sebelumnya kepadamu, sambung di An Long. Walaupun tampak dari wajahnya Ahu masih belum puas, tapi di dalam hatinya dia sudah tak bisa lagi menimpakan segala perbuatan Hiatou menyerang Bukicung pada Kiam Hoa. Bagaimanapun juga Kiam Hoa juga dimusuhi oleh perkumpulannya sendiri. Sudahlah, aku minta maaf, sahup tahu pendek. Kiam Hoa yang mendengar perkataan Ahu hanya tersenyum tak enak. Bagaimanapun juga tadi nyawanya hampir melayang kalau saja Dian Long tidak ikut campur tangan. Tapi toh, dia juga tak terluka sedikitpun sehingga perlu apa memperpanjang urusan. Dian Long sudah menganggap kesalahpahaman antara Kiam Hoa dan Ahu sudah selesai, namun ada hal yang mengganjal pikirannya tentang kedua anggota baru Kim Ihwi yang barusan tewas di tangan Kiam Hoa. Hoa Moi, tadi kau bilang kalau mereka berdua adalah anak buah bawaan Hiateng Chu sewaktu menyerang Hiatou setahun yang lalu. Lalu mengapa mereka menyusup ke dalam Kim Ihwi? Apakah mereka memang tak punya hubungan satu sama lain sehingga perlu mematamatai Kim Ihwi? Kalau demikian, kemungkinan lainnya adalah Hiatou memiliki hubungan dengan Tung Chow, kata Dian Long. HMM, soal itu juga aku masih bingung. Apa tidak lebih baik Longko menyelidiki Kim Ihwi dengan lebih mendalam lagi, sambil menanti keterangan tentang kubut Syukau Syi dari Yahlu Tuakosahut Kiam Hoa? Bagaimana aku menjelaskan mengenai kedua mayat ini kepada pihak Kim Ihwi? Tanya Dian Long sambil menunjuk dua sosok mayat berwarna merah. Bilang saja kalau mereka rewas dibunuh oleh tokoh Hiatou. Toh dari awal mereka masuk ke dalam Kim Ihwi dengan maksud jelek. Sekalian saja mengadu domba mereka supaya kita dapat menarik keuntungan, jawab Kiam Hoa. Yang menarik keuntungan dari perseteruan Kim Ihwi dengan Hiatou bukan hanya kita, tapi juga pihak Tung Chow. Tapi toh bagi kita tak ada ruginya. Baiklah aku bawa kedua mayat ini, kata Dian Long sambil melangkah mendekati kedua mayat. Long ke, hati-hati. Mayat bekas Ang Hoa Tok, racun bunga merah, tidak boleh dipegang langsung karena racunnya dapat menular lewat sentuhan. Lebih baik dibungkus dulu dengan kain, baru dibawa, kata Kiam Hoa sambil melesat ke dalam rumah petani Bobrok dan kembali membawa dua lembar kain lusuh. Kedua mayat merah itu dibungkus dengan kain, lalu Dian Long menaikannya ke gerobak pengangkut jerami yang walaupun sudah tua tetapi masih bisa dipakai. Piawako, aku ikut denganmu tiba-tiba Ahu berseru sambil berlari ke samping Dian Long. Ahu, tak mungkin aku membawamu dalam keadaan menyamar seperti ini. Lebih baik kau tinggal bersama Hoa Mo di sini. Kalau aku dapat menyelingap keluar, aku akan mengunjungi kalian berdua. Hoa Mo, aku titip Ahu padamu, sahut Dian Long berjalan pergi kembali menuju kota Beiting sambil mendorong gerobak. Tak ada pilihan lain bagi Ahu kecuali tinggal bersama Cui Beng Kiam Hoa di rumah petani Bobrok yang sudah sedikit dibenahi oleh Kiam Hoa supaya layak ditinggali. Walaupun tadinya mereka mempunyai ganjalan hati akibat serangan Ahu terhadap Kiam Hoa, tapi lama-kelamaan keduanya menjadi akrab satu sama lain. Kiam Hoa banyak menceritakan kejadian-kejadian di dunia Kangou yang belum pernah didengar Ahu. Tentu saja Ahu yang belum lama terjun ke dunia Kangou merasa tertarik dan senang. Bab 8. Juru Sin Leong P.B., naga sakti mengelebatkan ekor. Sam Xiong Chung adalah sebuah kampung yang terletak di sebelah selatan kota Raja Beiting dan berjarak sekitar dua hari perjalanan. Semenjak ibu kota dinasti Beng dipindahkan oleh Kaisar Yongle dari Nanking ke Beiping, Kampung ini sering disinggahi oleh orang-orang yang menuju Beiping untuk beristirahat dan mengisi perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Beiping. Lama-kelamaan kampung kecil itu berubah ramai menyerupai sebuah kota kecil. Toko-toko, rumah makan dan penginapan mulai banyak dibangun untuk melayani para persinggah. Di depan gerbang kampung berdiri dua pohon syong yang sudah cukup tua usianya. Tentunya hal ini mengundang pertanyaan bagi para pendatang, karena nama kampung itu sendiri adalah Sam Xiong, tiga pohon syong. Pohon syong yang ketiga ternyata berdiri di bagian belakang kampung yang hampir tak pernah diperhatikan orang. Di bawah pohon syong tua itu berdiri kelenteng Dewa Bumi yang sudah tak terurus lagi karena ditinggal para pengurusnya. Para pemuja Dewa Bumi banyak yang berpindah sebah yang di kelenteng Dewa Rejeki yang terletak di dekat pintu gerbang kampung. Sepinya pengunjung membuat para pengurus kelenteng Dewa Bumi kesulitan biaya, sehingga kelenteng itu akhirnya diputuskan untuk ditinggalkan. Hari itu di sekitar kelenteng Dewa Bumi terlihat beberapa pengemis berkeliaran. Yang membuat orang-orang heran adalah para pengemis itu seakan-akan menghalang-halangi orang-orang non-pengemis mendekati kelenteng Bobrok itu, walaupun penduduk asli Sam Xiong Cung sendiri. Karena tidak ingin berurusan dengan kaum pengemis yang jumlahnya cukup banyak, para penduduk maupun pengunjung membiarkan para pengemis itu begitu saja. Toh kelenteng Dewa Bumi itu sudah Bobrok dan wajar saja banyak pengemis yang tinggal. Walaupun demikian penduduk Sam Xiong Cung sebenarnya merasa heran di dalam hati. Belum pernah mereka melihat begitu banyak pengemis berkeliaran di kampung mereka, malah kebanyakan para pengemis itu tak mereka kenal. Tanpa setahu mereka pengemis-pengemis itu adalah anggota Kaipang, perkumpulan pengemis, yang cukup disedani oleh orang-orang Kangou. Di dalam kelenteng sendiri duduk tiga orang pengemis tua berbincang-bincang satu sama lain dengan asiknya. Yang duduk di tengah adalah Pang Chu, ketua dari Kaipang yang dijuluki orang Xiao Bin Lokai, pengemis tua muka tertawa, Shi Fang. Dia sendiri lebih suka dipanggil Fang Lokai daripada nama julukannya, walaupun bila melihat wajahnya orang akan melihat wajah yang selalu tersenyum seakan-akan tertawa. Cocok sekali dengan panggilan poyokannya. Di samping kanan Pang Lokai duduk pengemis berbaju kotor kemal bagaikan tak pernah dicuci berminggu-minggu. Dia adalah Chiang Pang Leong Tau, pemimpin pemegang tongkat kekuasaan, yang merupakan pemimpin Ooi Pei, golongan baju kotor. Sedangkan yang duduk di sebelah kiri Pang Lokai adalah Chiang Pun Leong Tau, pemimpin pemegang cawan kekuasaan, yang memimpin Cheng Ih Pei, golongan baju bersih. Pengemis. Chiang Pun walaupun bajunya terlihat usang dan bertambal, tapi terlihat bersih dan rapi. Seperti yang diketahui, Kai Pang terbagi menjadi dua golongan yaitu Ooi Pei dan Cheng Ih Pei. Kedua pemimpin golongan yang menggendong sembilan kantong di punggungnya itu hanya kalah kedudukannya dengan Pang Chu. Selain itu masih ada dua Tiang Loo yang tidak tampak hadir bersama Kai Pang Pang Chu yaitu Choan Kang Tiang Loo, tetua yang menurunkan ilmu, dan Chihoat Tiang Loo, tetua pemegang perundangan. Ketiga pemimpin Kai Pang itu berhenti berbicara ketika seorang pengemis berkantong enam datang masuk dan menghampiri mereka lalu berlutut memberi hormat. Hormat kepada Pang Chu dan Chiwi Lyong Tau. Bo Ampua datang membawa kabar, kata pengemis yang baru datang itu. Bagaimana dengan tugasmu? Sudah kau kerjakan tanya Pang Loo Kai. Sudah Pang Chu. Bo Ampua sudah bertemu dan menyampaikan pesan Pang Chu kepada Kai Pang Ho Hoat Tiang Loo, tetua pelindung partai pengemis. Mungkin tak lama lagi Ho Hoat akan datang kemari untuk menyambangi Pang Chu, jawa pengemis kantong enam itu. Memang tingkatan Kai Pang berdasarkan banyaknya kantong yang tersampir di punggung para pengemis. Semakin banyak kantong yang tersampir, semakin tinggi tingkatannya. Tingkatan tertinggi seperti Tiang Loo dan Lyong Tau menggendong sembilan kantong. Fang Lo Kai sebagai ketua sendiri tak menggendong kantong apapun. Baiklah, kau boleh pergi perintah Fang Lo Kai kepada pengemis kantong enam itu. Kemudian setelah menghormat lagi kepada tiga orang di depannya, si pengemis kantong enam mundur dan berlalu keluar ruangan. Ketiga pemimpin Kai Pang itu kembali melanjutkan pembicaraan mereka yang tadi terputus. Yang mereka bicarakan adalah beberapa peristiwa menarik di dunia Kang Ho, terutama munculnya beberapa tokoh istimewa. Chiang Pang dan Chiang pun saling berpandangan satu sama lain. Memang apa yang Pang Cuk katakan itu benar adanya. Dari Xiao Lim Pei muncul Ang Yap Sian Su yang merupakan murid angkatan muda, tetapi memiliki bakat dan kecerdasan tinggi hingga mampu menguasai 15 macam kepandayan dari seluruh 72 jenis ilmu kepandayan Xiao Lim Pei. Padahal dari sepanjang sejarah Xiao Lim, belum pernah ada yang dapat menguasai lebih dari 12 macam, kata Chiang Pang. Kau betul ote, walaupun mendiang tiang kita isu merupakan guru dari Ang Yap Sian Su, tetapi kakek gurunya Xiao Lim Hang Tio, kepala biara Xiao Lim, Hang Sita Isu sendiri yang melatihnya. Angkatan Hang dari Xiao Lim Pei seperti Hang Sita Isu sudah berumur lebih dari 80 dan akan segera mengundurkan diri, sedangkan dari angkatan Tiong tidak ada yang memiliki bakat hebat. Justru angkatan ketiga Xiao Lim Pei di jaman ini yang memakai gelarang memiliki seorang berbakat seperti Ang Yap Sian Su sebagai penerus kejayaan Xiao Lim Pei, Sahut Fang Lokai. Tentu saja tak boleh dilewatkan nama pendatang baru yang membuat heboh dunia kangol akhir-akhir ini dengan mengalahkan jago-jago dari partai persilatan besar dan mengetpalai organisasi seperti Hiat Ou. Kabarnya Hiateng Cu ini masih berusia muda, belum habis ciang pun bertutur lebih lanjut, terdengar suara tawa dari luar kelenteng. Hahaha, kalau sampai para pemimpin Kaipang memuji Pang Cu kami sedemikian rupa, kami sangat menghargai dan menaruh hormat kepada Kaipang dan mewakili Pang Cu untuk mengucapkan terima kasih. Kaget juga ketiga pimpinan Kaipang di dalam kelenteng. Orang biasa tak akan bisa mendengar pembicaraan mereka dari luar. Selain mereka tidak bicara dengan suara keras, jarak dari dalam hingga luar kelenteng tidaklah dekat. Belum lagi dihalangi oleh dinding bangunan. Jelas orang yang berkomentar barusan itu memiliki luakang tinggi sehingga membuat panca inderanya lebih pekat, lagi pula suara tawa dan kata-katanya itu mengandung hikang yang tak boleh dipandang enteng. Fang Lokai bertiga kontan berdiri tapi sebelum sempat mereka bertiga menyahut, dua bayangan orang melesat masuk ruangan dengan langkah ringan menandakan penguasaan ginkang yang tinggi. Dua orang laki-laki yang masuk itu memiliki postur tubuh dan muka yang mirip, bahkan pakaian yang dikenakan mereka juga sama persis dari ikat sanggul kepala hingga sepatu. Nyata-nyata mereka berdua adalah orang kembar. Usia mereka sekitar empat puluhan tahun dengan jenggot pendek terpotong rapi, terlihat seperti sepasang pendekar gagah yang berwibawa. Bolehkah kami mengenal nama besar Jiwi, Anda berdua kata Chiang Pang mewakili pangcunya sambil bersoja, walaupun sambil mengerutkan alisnya Chiang Pang masih berusaha menahan diri dan menghormati tamu. Terang saja Fang Lokai bertiga curiga, karena para pengemis kantong tujuh dan enam yang diperintahkan untuk berjaga di depan klenteng tidak mungkin membiarkan orang asing masuk tanpa izin dan mereka ini tak tampak batang hidungnya. Kami berdua adalah utusan dari Hiat Owu Pang Cu Hiat Eng Cu yang ditugaskan untuk menyampaikan salam hormat kepada Pang Cu dari Kaipang. Chai He berdua si suma, aku It Long dan adikku Ji Long, jawab salah satu dari si kembar. Tidak seperti si Tio ataupun si Ong dan si umum yang lain, orang yang memiliki si suma tidak terlalu banyak jumlahnya, apalagi bila ada orang kembar yang bersi suma tentulah hal yang lebih jarang. Nama mereka sendiri aneh, It Long berarti anak pertama sedangkan Ji Long berarti anak kedua. Fang Lokai bertiga terkejut mendengar nama mereka. Hanya ada satu nama yang mewakili sepasang kembar si suma yang berkepandayan tinggi. Dunia Kang Ou mengenalnya dengan julukan Sieng Wihiap, sepasang pendekar palsu. Mereka berasal dari daerah selatan di dekat perbatasan. Anam, Vietnam, dan jarang terlihat keluar dari wilayah yang mereka kuasai. Entah mengapa mereka dijuluki pendekar palsu. Mungkin sekali karena perawakan mereka berdua benar-benar terlihat seperti pendekar sejati yang gagah dan berbudi, tetapi tingkah laku mereka tak jauh beda dibandingkan dengan orang-orang He Tu, Jalan Hitam. Barusan saja salah satu dari mereka menyebut Hiat Eng Chu sebagai Pang Chu kami. Hal ini berarti mereka berdua adalah anggota Hiat Ou, padahal Sieng Wihiap bukanlah termasuk orang-orang yang suka tunduk di bawah orang lain. Malah dengan kelihayan yang mereka miliki, Sieng Wihiap dapat hidup sebagai raja kecil dengan banyak anak buah. Entah dengan Ker Apa Hiat Eng Chu dapat menundukkan mereka berdua. Walaupun kata-kata mereka cukup sopan, tetapi dari kereta mereka masuk menunjukkan dua tamu itu tidak memandang cuan rumah. Chiang pun tidaklah takut dengan nama besar Sieng Wihiap, apalagi sudah belasan tahun dia menduduki posisi Liong Tau di Kaipang dan sudah kenyang melakoni puluhan hingga ratusan pertarungan tanpa gentar sedikitpun. Chiang pun berkata, tamu yang datang tanpa mengetuk pintu berarti tidak memandang cuan rumah. Apa artinya salam hormat kalian terhadap Pang Chu kami jika sikap kalian seperti ini? Suma Ji Long yang lebih berangasan daripada kakaknya menyahut, apakah engkau ketua Kaipang? Jika bukan lebih baik menyingkir. Kami datang untuk menyambangi ketua Kaipang Siaw Bin Sinkai. Merah pada muka Chiang pun, tapi Fang Lokai langsung melerai. Walaupun si kembar mencoba mengangkatnya dengan sebutan Sinkai, pengemis sakti, sebagai pengganti Lokai, pengemis tua, Fang Lokai sama sekali tidak terpengaruh. Apalagi Fang Lokai bukan termasuk orang yang suka dijilat dan disanjung. Cai He adalah orang yang menjabat ketua Kaipang saat ini dan mereka berdua ini adalah Kaipang Liong Tau. Gerangan apa yang menyebabkan Hiat Eng Chu sengaja mengiring utusan kepada kami para pengemis ini? Kami datang kemari untuk menyampaikan pesan dan mempererat jalinan persahabatan antara Hiat O dan Kaipang. Chiang Pang langsung menyergah, tak usah bertele-tele, langsung saja terangkan apa pesan Pang Cumu itu. Hahaha ternyata Kaipang Liong Tau tidak suka berbasa-basi. Baiklah. Pang Chu kami ingin mengajak Kaipang bekerja sama dalam pemilihan Beng Chu mendatang. Harap Pang Chu membantu Hiat O. Tanda petik. Belum habis kata-kata Sumahit Long, langsung Chiang pun memotongnya, huh, membantu kau bilang. Memangnya kami tak tahu kalau Hiat Eng Chu mendatangi partai-partai di Kunlun, Gobi, Hoasan dan Hong Tong serta mengalahkan jago-jago mereka hanya untuk meminta bantuan? Mengapa bukan ketuamu saja yang datang kemari dan meminta langsung pada Pang Chu? Kami. Chiang Pang yang berangasan menyahut, pamer Kaipang sudah merosot jauh, jadi cukup kami berdua datang mewakili untuk menyambangi kalian. Kurang ajar Chiang Pang membentak sambil memutar tongkat bambunya hendak menerjang. Tiba-tiba suara Ed Long yang penuh dengan Chiang menghentikannya, nanti dulu, jika ingin bertarung sebelumnya aku ingin ketua Kaipang memberikan janjinya. Bila kami menang, apakah Kaipang akan mendukung Hiat O sebagai Bulim Beng Chu pada Eng Hyong Tai Wee mendatang? Jika tidak ada di antara anggota Kaipang yang dapat menghentikanmu, apalagi yang perlu kami perdebatkan jawab Fang Lokai. Fang Lokai berpikir lebih baik mati daripada menyerah. Walaupun demikian kata-kata Fang Lokai mempunyai arti bercabang, sehingga Sieng Wi Hiap menganggap Fang Lokai setuju menurut bila kalah. Karena Pang Chu sudah mengeluarkan kata-katanya, Chiang Pang Leong Tau sudah tak segan-segan lagi melabrak musuh dengan tongkat bambunya. Yang diterjangnya adalah orang yang paling depan entah It Long atau Kah Ji Long, Chiang Pang tak peduli. It Long yang berdiri paling depan bergeser sedikit ke kanan dan memiringkan tubuhnya untuk menghindari totokan tongkat bambu milik Chiang Pang yang menuju Tianti Hiat di dadanya. Melihat lawan mengelak, cepat tusukan tongkat berubah menjadi tebasan memukul Leheret Long. Dalam sekejap sudah dua jurus serangan dilontarkan oleh Chiang Pang. Tapi It Long tidaklah gugup dibuatnya, berbarengan dengan merundukan badannya mendadak tangan kanannya membentuk cakar mengincar ulu hati lawan sambil tangan kirinya bergerak mencengkeram tongkat. Tentu saja Chiang Pang tak rela tongkat bambunya dirampas oleh lawan sehingga ditariknya serangan tongkat dan tangan kirinya membentuk kepalan menghantam cakar It Long. Tapi It Long justru membatalkan serangannya dan berputar ke belakang Chiang Pang dan memukul Leng Tai Hiat di punggung Chiang Pang. Leng Tai Hiat adalah Hiat Tzu, jalan darah, maut manusia yang jika terpukul hanya kematian yang akan diperoleh. Dengan tangkas Chiang Pang mengubah kedudukan kuda-kudanya dan membuka kepalan kirinya menjadi tapak dengan gerakan mengibas ke belakang untuk memapak pukulan It Long. Itulah jurusin Leong Pe Die, naga sakti mengelebatkan ekor, salah satu jurus Heng Leong Sipet Chiang yang diwarisi oleh Chiang Pang. Duk! Keduanya sama-sama terpental. It Long merasa tangan kanannya. Ngilu, ternyata Lue Kang Chiang Pang cukup kuat untuk menandinginya. Sayangnya Chiang Pang hanya menguasai kulit Heng Leong Sipet Chiang tanpa Lue Kang yang mendasarinya tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sebaliknya Chiang Pang merasakan tangan kirinya bagaikan baru dicelupkan ke dalam air es, dia menggigil ke dingin. Segera dikebaskan tangan kirinya sambil mengerahkan Lue Kang untuk mengusir hawa dingin itu. Rupanya orang. Pertama dari Chiang Wihiap itu ahli Im Kang, tenaga unsur Im. Chiang Pang Leong Tau tak berhenti begitu saja. Setelah dirasakan tangan kirinya kembali normal, dia langsung mengebrak Sumahit Long kembali. Keduanya kembali terlibat pertarungan sengit. Chiang Pun Leong Tau tidak mau ketinggalan dengan rekannya, dia juga mengeluarkan cawan berbibir somplak dan menyerang Jilong dengan senjata anehnya itu. Jilong membalas dengan cengkeramannya yang memancarkan hawa panas. Kebalikan dengan kakak kembarnya, dia menguasai Yang Kang, tenaga unsur Yang. Kedua pertarungan berlangsung cepat hingga tak terasa sudah 50 jurus dikeluarkan. Semakin lama terlihat si kembar saling mendekat satu sama lain dan mulai bekerjasama menghadapi lawannya. Awalnya kedua Leong Tau merasa senang, mengingat mereka berdua juga sering berlatih bersama sehingga mampu bekerjasama dengan apik untuk menghadapi lawan. Sayangnya lawan mereka kali ini adalah orang kembar yang memiliki kontak batin yang kuat, bukan hanya mengandalkan kerjasama hasil latihan seperti kedua Leong Tau. Bila satu lawan satu mungkin baik Chiang Pang maupun Chiang Pun masih bisa meladeni lawan, tapi jika bertarung berkelompok ternyata Chiang Wi Hiap benar-benar lihai. Tak sampai 10 jurus, Leong Tau berdua mulai terdesak hebat. Ilmu silat pasangan yang dimiliki si kembar benar-benar luar biasa aneh dan lihai. Fang Lokai yang memperhatikan semenjak tadi saja mulai merasa sangsi apakah dia dapat mengalahkan si kembar dengan mudah jika keduanya bertarung bersama. Tiba-tiba saja cu penghiat di betis Chiang Pun terkena cakaran lawan sehingga terasa panas dan pedih. Rupanya yang mencakar adalah Sumajilong yang menguasai Yang Kang. Chiang Pun terpaksa meloncat mundur untuk menghindari serangan lanjutan, sedangkan Chiang Pang yang sendirian dikeroyok si kembar langsung kerepotan setengah mati. Mundur bentak Fang Lokai yang sudah mengayunkan takau Pang, pongkat pemukul anjing, dengan gerakan pis yang oke kau, mengusir sepasang anjing jahat. Tongkat hijau lambang ketua Kai Pang itu menotok dengan cepat ke arah siang kok hiat di perut itlong dan kian kin hiat di pundak kanan jilong. Tentu saja sepasang kembar itu tak mau kena serangan Pang Lokai begitu saja, terpaksa mereka menarik serangan yang sedang mengejar Chiang Pang sehingga Chiang Pang punya sedikit waktu untuk mundur. Walaupun sampai tewas dalam pertempuran, sebenarnya Chiang Pang tak akan pernah mau mundur begitu saja. Kali ini dia mundur hanya karena mengikuti perintah Fang Lokai sebagai Pang Chu. Chiang Pang menghampiri Chiang Pun yang segera membubuhkan obat bubuk pada luka cakari yang didapatnya. Untung saja luka itu tak beracun. Sungguh terhormat bila kami dapat menghadap pita kau Pang Hoat, ilmu tongkat pemukul anjing, yang menjadi andalan ketua Kai Pang selama ratusan tahun ini, kata Rid Long sambil tersenyum mengejek. Tentu saja kata-katanya itu berupa ejekan tersembunyi karena setiap orang Kang Ho mengetahui kalau selama beberapa generasi terakhir, ketua Kai Pang tidak pernah mendapatkan warisan ilmu tongkat kebanggaan ketua Kai Pang tersebut. Semenjak ketua Kai Pang generasi ke-35 Yehluci tewas mempertahankan kota Chiang Yang, tak kau Pang Hoat seakan-akan lenyap begitu saja. Dari ketua Kai Pang generasi ke-36 hingga Fang Lokai hanya mendapatkan warisan beberapa jurus serangan tak kau Pang Hoat yang pernah diturunkan O. Yehluci kepada Cho'an Kang Tiang Lo, tetua yang menurunkan ilmu, pada zaman itu. Tetapi kondisi ini mendadak berubah sejak tiga tahun terakhir. Tiga tahun yang lalu, Fang Lokai dijebak oleh musuh-musuhnya hingga hampir saja tewas dikeroyok di dekat Siou, Telaga Barat. Pada saat kritis itu, seorang pemuda yang tak dikenalnya lewat dan menolongnya. Yang membuat Fang Lokai terkejut adalah ilmu silat yang dipakai si pemuda. Fang Lokai bisa mengenal jurus-jurus tak kau Pang Hoat yang dimainkan oleh si pemuda dengan mahir. Fang Lokai sendiri bisa memainkan beberapa jurus tak kau Pang Hoat, tetapi tidaklah selengkap dan semahir penolong mudanya itu. Sejak itu Fang Lokai berusaha mendekati si pemuda dan tak henti-hentinya memujuk supaya pemuda itu mau masuk menjadi anggota Kaipang. Usaha Fang Lokai tak sia-sia. Selain bisa menarik si pemuda masuk ke dalam Kaipang sebagai huhoat yang loo, pemuda itu juga malah menurunkan tak kau Pang Hoat yang dikuasainya kepada Fang Lokai sebagai ketua Kaipang. Fang Lokai hanya tersenyum mendengar rejekan terselubung yang diucapkan itlong itu, sehingga wajahnya itu justru seperti sedang tertawa lebar tanpa suara. Memang sejak huhoat tiang loo menurunkan seluruh jurus tak kau Pang Hoat kepadanya, Fang Lokai selalu melatihnya secara diam-diam sehingga hanya kedua leong tau dan tiang loo saja yang mengetahui bahwa Fang Lokai telah menguasai ilmu warisan bagi para ketua Kaipang tersebut. Sebelum Fang Lokai menyahut, dari arah luar terdengar suara menjawab, tak perlu Pang Cu yang turun tangan untuk menghadapi sepasang cecunguk dari Hiat Ou ini. Bersamaan dengan habisnya perkataan, muncul seorang pemuda yang masuk melalui pintu depan. Tentu saja Sieng Wi Hiap merasa tersinggung dengan perkataan pemuda itu tadi. Selain menghina mereka berdua, yang mengucapkannya juga adalah orang muda yang umurnya terlihat belum ada 30 tahun. Pemuda itu menghadap Fang Lokai bersoja memberi hormat. Huhoat tiang loo datang memberi hormat kepada ketua Fang Lokai tersenyum gembira melihat pemuda yang baru datang itu. Siapakah pemuda yang mengaku huhoat tiang loo dari Kaipang itu? Tak lain adalah pemuda yang menyelamatkan Fang Lokai tiga tahun yang lalu dan menurunkan takau Pang Hoat kepadanya. Namanya adalah Yeh Lu Cheng, keturunan dari Yeh Lu Chi ketua Kaipang ke-35 di masa lalu. Dia juga adalah orang yang dipanggil A Cheng oleh Chen Kie, Kong Cu penggila Adu Jang Krik. Walaupun masih muda, Yeh Lu Cheng adalah pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia adalah pewaris tunggal ilmu-ilmu silat keluarga Yeh Lu yang jarang ada tandingannya. Leluhurnya Yeh Lu Chi bukan hanya memiliki ilmu tongkat pemukul anjing sebagai ketua Kaipang, selain itu juga Yeh Lu Chi adalah murid tunggal Lobo Antong, Bocah Tuan Akal, Ciupek atau Yeh Lu Cheng mewarisi seluruh kepandayan leluhurnya, sehingga tak bisa dibayangkan seberapa tinggi tingkat kemampuannya. Belum lagi sejak dua setengah tahun yang lewat, Yeh Lu Cheng sempat bertukar ilmu silat dengan Budi An Long dan memperoleh Heng Lyong Sip Pe Chi yang yang tiada duanya. Ketua, jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap Hiatou. Bisa jadi mereka berdua diutus untuk menguras habis tenaga Pangcu sebelum akhirnya Hiat Engcu datang untuk menghadapi Pangcu yang telah kehabisan tenaga. Kemungkinan besar Hiat Engcu menggunakan siasat yang sama untuk menaklukan tokoh-tokoh dunia kangong, kata A Cheng sambil melirik siang wihiap yang merah mukanya. Tutup mulutmu. Pangcu kami orang terhormat. Jangankan ketua Kaipang sendiri, biar ditambah sepuluh orang lagi juga belum tentu dapat membuat Pangcu kami keluar keringatnya bentak Sumajilong. Oh ya? Sepuluh Pangcu kalian malah belum tentu mampu menghadapi aku, apalagi menghadapi Pangcu kami. Orang luar yang ingin menantang ketua Kaipang harus menghadapi seorang Huhoat, pelindung, sebelumnya, dan saat ini akulah yang memegang jabatan Huhoat. Sahut A Cheng sambil tersenyum mengejek. Siang wihiap ingin membalas ajakan A Cheng itu tapi A Cheng sendiri tidak memperdulikan si kembar dan kembali menghadap Panglokai. Pangcu, aku mohon ijan untuk melindungi nama baik Kaipang. Panglokai tahu kalau A Cheng ingin mengangkat nama Kaipang, karena secara tidak langsung A Cheng menyatakan kalau ketua Kaipang memiliki ilmu kepandayan yang lebih hebat dibandingkan seorang Huhoat. Padahal kenyataan sesungguhnya, justru pemuda di depannya inilah yang memiliki kepandayan paling tinggi di dalam Kaipang. Panglokai menggangguk menyatakan persetujuannya. Melihat Pangcu-nya sudah menggangguk, A Cheng melompat ke hadapan Siang wihiap yang telah siap tarung dan tak sabaran untuk cepat-cepat menghabisinya. Benar saja. Barusan A Cheng menjejakan kakinya di hadapan si kembar, tiba. Tiba salah seorang di antaranya sudah berseru dan melancarkan pukulan maut berhawa panas, lihat pukulan secara otomatis saudara kembar yang satu lagi turut bergerak mengiringi. Terkejut A Cheng menghadapi serang orang kembar yang menjadi lawannya ini. Gerakan kerja sama mereka memang lain daripada yang lain. Seakan-akan mereka memiliki satu pikiran melalui kontak batin yang tak dapat dilihat kasat mata. Tetapi Yehlu Cheng adalah Yehlu Cheng. Tak percuma dia menjadi pewaris terakhir keluarga Yehlu. Setelah mundur beberapa tindakan untuk menghindar, mulailah A Cheng melancarkan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Ilmu silat tangan kosong A Cheng benar-benar aneh. Jika pukulan sepasang kembar mendatangkan angin pukulan yang menderu-deru dan menyeramkan, justru pukulan A Cheng seperti tidak memiliki tenaga. Tak ada angin pukulan, tak menimbulkan suara menyeramkan dan juga tak terlihat berbahaya. Namun Siang Wihia menyadari kalau pukulan A Cheng sangatlah berbahaya karena pukulan itu baru memperlihatkan kekuatannya ketika hampir tiba di tubuh sasarannya. Pukulan yang kelihatannya kosong tetapi sesungguhnya berisi. Itulah ilmu kepandayan andalan Lobo Antong Ciu Peltong yang bernama Kong Bengkun, ilmu pukulan hampa kosong. Lewat 20 jurus, Siang Wihia mulai terdesak mundur dan si kembar berdua juga mulai menyadarinya. Tiba-tiba gerakan si kembar berubah, tadinya mereka berdua berdiri sejajar dalam menghadapi lawan, kini malah berdiri berbaris di mana Seng Adik berdiri tepat di belakang kakaknya. Yang hebat adalah posisi mereka berdua dapat bertukar dengan cepat, yang di belakang maju dan yang di depan mundur dengan cepat dan teratur. Serangan dan pertahanan mereka dapat dikombinasikan sedemikian rupa bagaikan satu manusia yang memiliki dua kepala, empat tangan dan empat kaki dengan satu pikiran. Setiap kali beraduk pukulan Siang Wihia sadar kalau mereka kalah tenaga jika satu lawan satu, sehingga mereka lebih mengandalkan ilmu silat kombinasi mereka yang aneh dan lihai itu. Fang Lokai terkejut melihat kombinasi serangan si kembar sekarang dan mulai berpikir apakah dia bisa menang dari si kembar dengan mengandalkan ilmu silat tangan kosong. Agaknya dia baru mampu menandingi jika memegang tongkatnya, dan itu pun butuh waktu yang tidak pendek. Yeh Lu Cheng yang menghadapi si kembar justru terlihat senang bukan kepalang. Mulutnya berulang kali berteriak memuji, wah, bagus, hebat, luar biasa. Semakin hebat kombinasi si kembar, semakin hebat pula gerakan Kong Beng Kun menghadapinya. Memang jarang sekali Ah Cheng mendapatkan lawan hebat. Terakhir dia menghadapi lawan tangguh seperti Mahai di luar kota Sian, tapi tetap saja adu kepandayan itu bukanlah pertarungan hidup mati melainkan pertandingan persahabatan saja. Berbeda dengan lawannya sekarang yang terlihat bernafsu ingin membunuhnya. Semakin tinggi. Kepandayan seseorang, akan senang sekali apabila mendapatkan lawan tangguh. Begitu juga dengan Yeh Lu Cheng. Xiang Wi Hiap sendiri penasaran luar biasa. Kombinasi serangan mereka ini hanya takluk sekali seumur hidup di tangan Hiat Ou Pang Chu seorang, tapi kali ini pemuda Kaipang ini justru dapat meladeni mereka sambil memuji-memuji. Karena tak satupun serangan mereka yang dapat mengenai sasaran, otomatis mereka menganggap pujian Ah Cheng tak lebih dari sekedar ajakan. Padahal sesungguhnya karena kombinasi serangan mereka inilah yang menyebabkan mereka terkenal di juluki Xiang Wi Hiap. Yang dimaksudkan sepasang pendekar palsu bukan hanya karena sifat mereka tidak mirip dengan sikap pendekar, tetapi juga dengan ilmu silat mereka yang kelihatan mirip dengan sepasang pesilat. Padahal sesungguhnya silat mereka adalah silat satu orang yang dipecah dan dimainkan oleh dua orang. Sepasang pesilat palsu memainkan ilmu satu orang tunggal yang asli. Apalagi ditunjang dengan wajah dan penampilan yang sama membuat lawan mereka kelebahkan. Siapa yang menyerang dan siapa yang bertahan sulit sekali diketahui oleh lawan si kembar. Mendadak si bungsu jilang yang berada di depan dengan cepat memukul enam titik berbahaya di tubuh Ah Cheng sehingga lawannya itu terkejut dan kebuakan mengelak dan menangkis. Gerakan jilang itu sesungguhnya hanyalah serangan pancingan untuk mendapatkan konsentrasi perhatian lawan supaya tidak memperhatikan kakak kembarnya yang dengan cepat menyelinap dan berputar ke belakang tubuh lawannya yang sedang sibuk menghadapi serangan Jilong. Fang Lokai bertiga terkejut dan berseru tertahan melihat serangan berbahaya yang dilakukan oleh Hitch Long dari arah belakang tubuh Ah Cheng. Tentu saja mereka bertiga dapat melihat jelas tipuan serangan si kembar berbeda dengan Ah Cheng yang sedang sibuk bertarung. Ah Cheng sendiri baru menyadari gerakan Jilong ketika Jilong melancarkan pukulan ke arah punggungnya. Angin dingin pukulan Im Keng dari tapak Jilong itulah yang dirasakannya. Yah lu Cheng tahu kalau dia gagal menghadapi serangan ini maka habislah riwayat hidupnya. Ah Cheng mengemposkan semangat dan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dalam sekejap Ah Cheng mengerahkan tiga macam ilmu kepandayan yang dimilikinya sekaligus untuk menghadapi serangan maut si kembar. Tangan kanannya bergerak menyambut pukulan ke enam atau yang terakhir dari Jilong yang berada di hadapannya dengan pukulan yang tak mengeluarkan angin, itu adalah Kong Beng Kun yang bersifat lembut. Sedangkan tangan kirinya bergerak mengebas ke belakang dengan tenaga yang mengeluarkan angin pukulan menderu dan bersifat keras untuk menyambut pukulan itulang yang berada di belakang punggungnya. Dua pukulan yang dikerahkan dengan pengerahan tenaga berbeda di setiap tangan. Sangatlah sulit bagi ahli silat hebat, sekalipun dia adalah Fang Lokai sendiri. Hanya ada beberapa orang yang dapat melakukannya dan mereka semua mewarisi ilmu kepandayan si bocah Tuan Akal Chiu Pek Tong yang bernama Hun Sin Jae Yong, ilmu memecah pikiran. Ilmu inilah yang dikerahkan Ah Cheng untuk mengerahkan dua ilmu bertolak belakang sekaligus. Sedangkan pukulan tapak yang dikerahkan Ah Cheng untuk menangkis serangan itulang di belakang punggungnya adalah jurus Sin Leong Pei Bie, naga sakti mengelebatkan ekor. Sin Leong Pei Bie adalah jurus kedua belas dari Hang Leong Sip Pet Chiang yang diperoleh Helu Cheng dari Budi An Long, hasil bertukar dengan Hun Sin Jae Yong miliknya. Hampir berbarengan sepasang pukulan Xiang Wi Hiap yang berbeda hawa itu diterima Ah Cheng dengan sepasang tangan yang juga dikerahkan dengan hawa berbeda. Pukulan Jilong dari depan diterima lebih dulu sepersekian detik oleh tapak kanan Ah Cheng. Hawa yang kong, panas dan keras, dari Jilong diterima oleh Ah Cheng dengan kong Beng Kun yang bersifat injiu, dingin dan lembek, diputar untuk dipunahkan hawa kerasnya lalu diselewengkan ke samping hingga Jilong terbawa pukulannya sendiri dan hampir terjengkang ke depan kalau saja dia tidak cepat memukulkan sisa hawa di tapaknya ke lantai dan bersalto untuk mencegah dirinya terguling. Berbeda dengan adiknya, si sulung Itlong yang pernah beradu pukulan dengan jurus Sin Leong Pei Bie dari Chiang Pang Leong Tau tentu saja merasa senang. Paling tidak Itlong sudah mengenal sifat dari Sin Leong Pei Bie dan dapat menebak inti dari jurus tersebut yang pada dasarnya berhawa yang kong. Sama sekali tak terlintas di benak Itlong kalau Heng Leong Sipet Chiang milik Chiang Pang Leong Tau tak lebih hanya kulit luarnya saja. Inti dan pengerahan tenaga dalamnya sama sekali tak dikuasai oleh Chiang Pang. Hal yang kedua yang sama sekali tak disangka oleh Itlong adalah inti dan kera pengerahan tenaga Heng Leong Sipet Chiang warisan Ang Chit Kong si pengemis utara kepada para tetua Kaipang di masa lalu berbeda dengan warisan murid Ang Chit Kong sendiri yang bernama Kwe E Cheng. Kwe E Cheng yang berhasil mendapatkan dan mempelajari kitab pusaka Kew In Ching Kang, memasukkan kera berlatih luwekang dari kitab Kew In Ching Kang ke dalam teori luwekang Heng Leong Sipet Chiang. Sehingga Heng Leong Sipet Chiang yang dikuasai Kwe E Cheng sesungguhnya jauh lebih hebat daripada Heng Leong Sipet Chiang yang dikuasai Ang Chit Kong sewaktu si pengemis utara pada masa jayanya. Pukulan Itlong dengan tepat disambut oleh tapak kiri A Cheng. Tidak seperti yang diduga oleh Itlong sebelumnya justru tapak kiri A Cheng tidak berhawa Yang Kong, malah sebaliknya berhawa Im Jiu dan seakan pukulan Im Jiu milik Itlong tenggelam di dalam hawa Im Jiu milik tapak A Cheng bagaikan air sungai yang mengalir ke samudera. Itulah hawa Im Jiu yang didasarkan pada latihan luwekang kitab pusaka Kew In Ching Kang yang dimasukkan Kwe E Cheng ke dalam latihan luwekang Heng Leong Sipet Chiang. Karena terkejut, otomatis Itlong meronta dan mencoba menarik balik pukulannya. Pada saat itu dari dalam samudera Im Jiu yang dingin dan lembut, menerjang keluar hawa panas dan keras menghantam Itlong yang sedang menarik balik pukulannya. Itulah Juru Sin Leong P.B.Y. warisan Kwe E Cheng yang sesungguhnya. Di dalam Im Jiu tersembunyi Yang Kong yang membara dan di dalam Yang Kong tersimpan Im Jiu yang menghanyutkan. Itlong mencelat ke belakang akibat adu pukulan dengan A Cheng sambil menjeret pilu. Tubuhnya menghantam patung Dewa Bumi hingga patung tua itu hancur berantakan menjadi bongkah batu akibat benturan hebat. Jilong cepat memburu kakaknya yang sudah muntah darah akibat luka dalam yang parah. Sedemikian hebatnya kekuatan Heng Leong Sipet Chiang warisan Kwe E Cheng membuat Yah Lu Cheng sendiri kaget karena baru kali ini dia mengerahkannya dengan sungguh-sungguh. Cepat Jilong menotok beberapa Hiatu kakaknya untuk menghentikan pendarahan, lalu memapah dan menerobos keluar melalui jendela kuil sambil berseru. Hari ini Sieng Wi Hiap mengaku kalah. Tapi Hiat O masih belum kalah. Keempat orang kaipang itu hanya menghela nafas, tapi tidak ada satupun yang bergerak mengejar. Sepasang Leong tau-tau diri karena merasa bukan tandingan si kembar, sedangkan Fang Lokai dan A Cheng merasa tidak perlu untuk memperpanjang masalah. Sehingga mereka berempat kembali duduk di atas lantai berhadapan satu sama lainnya. Keterangan dan fakta sejarah Be I Ping, sekarang bernama Beijing Peking, merupakan ibu kota dinasti Yuan Goan Mongol dengan sebutan Han Bali. Setelah Ciu Goan Chiang berhasil mengusir bangsa Mongol dan mendirikan dinasti Beng Ming, Ciu Goan Chiang memindahkan ibu kota kerajaan ke kota Nanking Nanjing. Hingga masa pemerintahan Kaisar Jian Wen, Nanking tetap menjadi ibu kota dinasti Beng. Pada masa Kaisar Yong Leng menduduki tahta dinasti Beng, ibu kota kekaisaran dipindahkan kembali ke Be I Ping. Kim I Hui, dalam Hau Kian, atau Jin Yi Wei, pengawal berseragam berokat, adalah organisasi pengawal Kaisar mirip Secret Service yang selain bertugas melindungi Kaisar juga berfungsi sebagai agen rahasia dan metu-meta pemerintah dinasti Ming. Dibentuk sejak tahun 1382 oleh Kaisar pertama Ming yaitu Kaisar Hang Wu, Ciu Goan Chiang, dengan tujuan melindungi Kaisar dan keluarganya serta memata-matai para bawahannya yang dicurigai berkeinginan merebut kekuasaan dari tangan Kaisar Hang Wu. Banyak jenderal-jenderal terkenal dalam sejarah yang telah membantu Ciu Goan Chiang naik tahta dihabisi oleh Kim I Hui karena kedapatan berpotensi besar untuk memerontak. Tung Tiang, dalam Hau Kian, atau Dang Chong, Biro Timur, adalah organisasi metu-metu buatan para Kaisar yang leh dengan tugas mirip seperti Kim I Hui dengan penekanan tugas metu-metu sehingga Tung Tiang ini dikenal sebagai telinga Kaisar. Kaisar di masa pemerintahan Hang Wu sangatlah ditekan. Kaisar Hang Wu mempereptali kekuasaan para Kasim di istana karena mengingat kehancuran dinasti-dinasti sebelumnya diakibatkan terlalu besarnya kekuasaan para pembesar kebiri. Seluruh taikam malah dilarang untuk menyentuh berbagai macam dokumen penting di dalam istana dan banyak di antaranya dibiarkan buta huruf oleh Kaisar Hang Wu. Sewaktu jaman Kaisar Yong Le, para taikam perlahan mulai mendapatkan kepercayaan dari Kaisar. Hal ini dikarenakan para taikam telah membantu Kaisar Yong Le naik tahta dengan membocorkan banyak rahasia militer Kaisar Jian Wen dalam peristiwa Jing Nan kepada Pangeran Chuti, Z.H.U.D. Peristiwa Jing Nan adalah peristiwa perebutan kekuasaan antara Kaisar Jian Wen, cucu Ciu Goan Chiang dari putera pertamanya, yang berkedudukan di Nanking dengan pamannya Chuti, putera keempat Ciu Goan Chiang, yang menjadi penguasa kota Beiping. Perang saudara ini dimenangkan oleh Chuti yang naik tahta dengan gelar Kaisar Yong Le. Pembangkangan Pangeran Chiu Kao Suu terhadap perintah militer Kaisar Yong Le terjadi pada tahun 1417 sehingga menyebabkan Seng Pangeran diasingkan ke sebuah perkebunan kecil di luan daerah Santung, Sandong. Terima kasih telah menonton!